Halo teman-teman rekamedis, salam jumpa dari saya. Perkenalkan nama saya Nindi, saya tenaga instruktur pada mata kuliah Laboratorium Rekamedis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang pendaftaran pasien di rawat jalan dan rawat inap. Nah, sebelum kita praktek ke sana, kita kenalan dulu yuk sama Ketua Program Studinya. Nah, ini adalah Ibu Ina. Halo, Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah Ibu Suartina atau lebih dikenal dengan Ibu Ina. Beliau ini adalah Ketua Program Studi dari Diplomatika Rekamedis dan Informasi Kesehatan di Setia Malang. Nah, Ibu Ina, ini mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu. Apa sih tujuan dari video pembelajaran ini? Mungkin bisa disampaikan? Iya, baik. Saya akan menyampaikan tujuan video pembelajaran, pendaftaran, pasien, rawat jalan, dan juga rawat inap, baik secara manual maupun elektronik. Video pembelajaran ini dibuat supaya dapat mengubah persepsi mahasiswa tentang pembelajaran online. Dengan adanya video pembelajaran ini, mahasiswa akan mengetahui penjelasan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Baik, nah dalam pembuatan video pembelajaran ini, siapa saja yang terlibat? Iya, yang terlibat adalah Ketua Program Studi D3 Rekamedis Setia Malang, dosen dan tenaga laboran, dan juga meliputi beberapa mahasiswa D3 Rekamedis Setia Malang. Iya, untuk selanjutnya kita langsung praktek ke ruangan. Ini adalah ruang lab Rekamedis. Ya, berikutnya silahkan masuk. Nah, sebelum kita memulai praktek pendaftaran pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan komunikasi yang efektif dengan 5S dan 1T, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, dan dengan terima kasih. Yang kedua, siapkan formulir pendaftaran pasien dan jelaskan tentang cara pengisian formulir tersebut. Yang ketiga, siapkan buku registrasi pendaftaran pasien, baik secara manual dan elektronik. Yang keempat, siapkanlah kartu indeks utama pasien atau GIUP. Dan yang terakhir adalah siapkan kartu berobat atau KIB. Nah, di sini siapakah yang akan mencoba mempraktekan? Baik, Mira silahkan. Untuk pasiennya siapa? Baik, Noval silahkan. Nah, sistem pendaftaran pasien ini terdiri menjadi dua. Sistem pendaftaran secara manual dan elektronik. Nah, sekarang kita belajar ke sistem pendaftaran secara manual dulu. Silahkan. Selamat siang, Pak. Dengan saya, Mira, ada yang bisa dibantu. Saya mau berpaksa di sini, Pak. Baik, sebelumnya keluhannya apa ya, Pak? Boleh tahu? Saya sakit berat selama 3 hari. Baik, sebelumnya sudah pernah ke sini atau belum, Pak? Belum. Baik. Boleh pinjam untuk kartu identitasnya mungkin? KTP atau SIM? Boleh. Baik. Ya. Baik, Pak. Di sini sudah ada formulir. Bapak bisa isi terlebih dahulu. Mbak, maksudnya sama asuransi ini apa ya, Mbak? Oh, baik, Pak. Jadi begini, untuk sistem pembayaran di Bayaduri Hospital Malang ini menggunakan 3 jenis pembayaran, Pak. Yang pertama, menggunakan asuransi. Yang kedua, menggunakan BBJS. Yang tiga, menggunakan umum. Saya ada BBJS di sini. Apakah bisa dipakai? Baik, untuk surat rujukannya ada, Pak? Nggak ada. Oh, mohon maaf, Pak. Untuk BBJS harus menggunakan surat rujukan, Pak. Seperti itu. Jadi, Bapak sekarang bisa menggunakan sistem umum saja ya, Pak. Ya udah, saya pakai umum saja. Baik, saya cek terlebih dahulu. Ya, Pak, mohon ditunggu sebentar. Nanti saya panggil kembali. Nah, seringkali pasien lupa mengisikan nomor yang bisa dihubungi dan juga membubukkan tanda tangan pasien di tempat tanda tangan pasien. Nah, ini adalah buku registrasi pendaftaran pasien di rawat jalan. Di sini, isi dari buku registrasi pendaftaran pasien di rawat jalan. Yang pertama, tanggal atau bulan ketika pasien berkunjung ke rumah sakit. Kemudian, nomor rekam medis pasien. Kemudian, nama pasien. Kemudian, alamat pasien sesuai dengan KTP atau Kartu Identitas Pasien. Kemudian, pekerjaan pasien. Kemudian, agama. Kemudian, pendidikan terakhir pasien. Kemudian, umur pasien. Kemudian, jenis kunjungan pasien. Ada pasien baru dan ulang. Maksudnya, pasien baru adalah pasien yang baru berkunjung ke rumah sakit. Dan, untuk pasien ulang adalah pasien yang sudah pernah berkunjung ke rumah sakit. Kemudian, cara pembayaran. Di sini, ada cara membayar. JKN, asuransi, kontrak, dan lainnya. Keringanan. Dan juga ada gratis. Gratis ini terdiri dari dua. Relasi dan tidak mampu. Nah, setelah selesai mengisi buku registrasi pendaftaran pasien rawat jalan. Kemudian, kita isikan Kartu Indeks Utama Pasien atau GIUP. Nah, GIUP ini isinya adalah nomor kamedis, nama pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama ibu kandung, agama, pekerjaan, status pasien, tanggal kunjungan, dan nomor yang bisa dihubungi. Nah, kemudian, kita buatkan pasien kartu berobat. Atau lebih dikenal dengan KIB. Di sini ada nomor kamedis, nama pasien, umur, pekerjaan, dan alamat. Setelah kartu berobat selesai dibuat, maka kita serahkan kartu berobat kepada pasien. Atas nama Tuan Noval, ini saya kembalikan ya untuk identitasnya, lalu ini ada kartu izin berobat ya Pak. Pak, nanti apabila Bapak kembali ke sini untuk kontrol atau berobat lagi, mohon dibawa ya Pak, jangan sampai tertinggal. Untuk polinya sudah tahu Pak? Sudah. Baik, nanti Bapak bisa langsung lurus aja, langsung belok kanan ya Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah. Nah, ini tadi adalah sistem pendaftaran secara manual. Nah, sekarang kita beralih ke sistem pendaftaran secara elektronik. Nah, ini adalah aplikasi SIM RS di Rumah Sakit Bayiduri Hospital. Nah, pada menu-nya di sini ada nomor rekamanis pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, pekerjaan, agama, pendidikan, status nikah, NIK, wilayah, status pasien, nama kepala keluarga, Kemudian, status kakak, cara pembayaran, jenis pelayanan, tujuan poli yang dituju, nomor yang bisa dihubungi, suku atau bahasa. Pastikan semuanya telah terisi lengkap, dan setelah terisi lengkap, klik simpan. Kita klik simpan sampai dengan keluar sukses menyimpan data. Nah, setelah semuanya tersimpan, maka kita cetak status pasien, di-print status, di-print KIB, kemudian, kita print tracer, Nah, pastikan petugas pendaftaran membubuhkan tanda tangannya, dan nama terang pada identitas pasien. Nah, mudah sekali bukan? Nah, jika tadi kita mempraktekan untuk pendaftaran pasien di rawat jalan untuk pasien baru, Nah, dari sini, apakah Anda yang ingin ditanyakan? Permisi, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana untuk pasien lama yang ingin berobat kembali? Terima kasih. Nah, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, di sini perbedaannya untuk pendaftaran pasien rawat jalan untuk pasien baru dan lama adalah, Jika pasien sudah pernah berobat ke rumah sakit, maka pasien sudah memperoleh KIB, atau kartu berobat pasien. Nah, ketika pasien datang ke tempat pendaftaran, kita tanyakan, kita minta kartu berobatnya, Kemudian, jika pasien lupa membawa kartu berobat, atau pasien menghilangkan kartu berobatnya, Langkah yang kita lakukan adalah, jika pendaftarannya masih manual, Maka kita mencari pada alat yang namanya kiyuk, atau kartu indeks utama pasien. Nah, apabila masih manual, kita cari kiyuknya pasien. Di sini, ini sudah sesuai dengan urut alfabet. Kemudian, apabila rumah sakit sudah SIM RS, maka kita cari pada aplikasinya di pasien lama, Sesuai dengan nomor rekamedisnya, atau dengan nama pasien, atau identitas pasien. Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas? Demis Ibu, untuk tadi kan versi pasien rawat jalan, bagaimana untuk pendaftaran pasien rawat inap? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pendaftaran rekestrasi pasien rawat inap. Yang pertama, selalu gunakan komunikasi yang efektif dengan teknik 5S dan 1T. Yang kedua, siapkan form pengantar rawat inap. Yang ketiga, siapkan kelas perawatan pasien. Selanjutnya, siapkan formulir general consent. Kemudian, siapkan surat persetujuan rawat inap. Dan yang terakhir adalah buku registrasi pendaftaran pasien. Oke, langsung saja kita praktekan. Antrian selanjutnya. Selamat siang, Pak. Dengan saya, Mirada, yang bisa dibantu. Saya mau menerserahkan kakak saya, Christine Madianti. Sekarang ada di UGD, Pak. Oh ya, baik. Untuk surat pengantar dan KIB-nya, boleh saya pinjam? Ini, Pak. Baik, Pak. Rencananya, pembayarannya menggunakan apa ya, Pak? Karena saya nggak punya asuransi, saya milih umum saja, Pak. Baik. Untuk kelas yang umum, kami mempunyai beberapa kelas ya, Pak. Yang pertama, kami mempunyai kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas VIP ya, Pak. Untuk kelas 1, dikenakan tarif perharinya Rp350, ya, Pak. Yang kedua, ada kelas 2, dikenakan tarif kamar perharinya Rp250. Yang ketiga, ada kelas 3, Pak. Nanti akan dikenakan tarif kamarnya Rp125.000 perhari. Lalu, yang terakhir, ada kelas VIP. Akan dikenakan tarifnya perharinya Rp500.000. Rencananya, mau ngambil kelas berapa ini, Pak? Mungkin kelas 1 saja, Pak. Kelas 1 saja, baik. Lalu, di sini ada sedikit informasi dan persetujuan umum ya, Pak ya. Yang pertama, ada hak dan kewajiban sebagai pasien ya, Pak ya. Jadi, dengan menandatangani dokumen ini, pasien mengakui bahwa pada proses pendaftaran dianggap setuju ya, Pak ya. Yang kedua, ada persetujuan pelayanan, Pak. Yaitu, pasien menyetujui dan memberikan persetujuan untuk dirawat di Bayduri Hospital Malang. Dan dengan ini, pasien meminta dan memberikan kuasa kepada Bayduri Hospital Malang, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan keperawatan, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter dan perawat untuk melakukan prosedur diagnostik, radiologi, dan lain sebagainya ya, Pak ya. Lalu, yang ketiga, ada akses informasi kesehatan, yaitu pasien memberikan kuasa kepada setiap dan seluruh orang yang merawat pasien untuk memeriksa atau memberikan informasi kesehatan kepada pasien. Jadi, kalau misalnya Bapak ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali kepada tenaga kesehatan kami, seperti itu. Lalu, yang selanjutnya, ada rahasia kedokteran, yaitu pasien dianggap setuju pada Bayduri Hospital Malang, wajib menjamin kerahasiaan informasi medis pasien baik untuk kepentingan perawatan dan pengobatan atau pendidikan maupun penelitian ya, Pak ya. Lalu, yang selanjutnya, ada membuka rahasia kedokteran, yang dimaksud adalah pasien setuju ya, Pak ya, untuk membuka rahasia kedokteran terkait dengan kondisi kesehatan, asuhan, dan pengobatan yang bakal diterima oleh pasien kepada dokter dan tenaga kesehatan lain yang turut merawat pasien. Yang selanjutnya, ada perusahaan asuransi apabila Bapak menggunakan asuransi. Yang ketiga, ada anggota keluarga pasien atau pihak yang berikan kewenangan. Sebelumnya, Bapaknya dengan pasien ada hubungan apa? Saudara. Saudara baik. Dengan Bapak siapa? Asadial. Baik, nanti kami cantumkan di sini ya, Pak ya. Lalu, selanjutnya ada privasi. Pasien memberikan kuasa kepada bayi Duri Hospital Malang untuk menjaga privasi dan kerahasiaan penyakit pasien selama dalam perawatan. Selanjutnya, ada barang pribadi, Pak. Jadi, pasien dianggap setuju untuk tidak membawa barang-barang berhaga yang tidak diperlukan seperti perhiasan, elektronik, seperti itu ya, Pak ya. Selama dalam perawatan di rumah sakit bayi Duri. Seperti itu ya, Pak ya. Karena apabila ada kehilangan, pihak kami tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu ya, Pak ya. Lalu, yang terakhir, ada pengajuan keluhan. Seperti pasien dinyatakan bahwa pasien telah menerima informasi tentang adanya tata cara mengajukan dan mengatasi keluhan terkait pelayanan medik yang diberikan terhadap pasien. Seperti itu. Nah, ini di terakhir, Pak. Ada kewajiban pembayaran. Jadi, pasien dinyatakan setuju, baik sebagai wali atau sebagai pasien, bahwa sesuai pertimbangan pelayanan yang diberikan kepada pasien, maka pasien wajib untuk membayar total di awal ya, Pak ya. Seperti itu. Lalu, yang selanjutnya, rumah sakit pendidikan. Pasien mengetahui bahwa bayi Duri Hospital Malang merupakan rumah sakit pendidikan yang menjadi tempat praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran. Seperti itu. Selanjutnya, ada selama perawatan pasien dan keluarga pasien akan mematuhi ketentuan dan tidak mengambil, menyimpan atau mengedarkan gambar atau video ya, Pak ya. Yang terakhir, ada melalui dokumen ini, Bapak dianggap setuju. Apabila setuju, Bapak bisa langsung tanda tangan di sebelah sini dan di sebelah sini. Baik, Pak. Karena Bapak dianggap setuju, lalu ada dokumen selanjutnya ya, Pak ya. Di sini ada surat persetujuan rawat inap. Jadi, Bapak bisa langsung mengisikan di bawah sini untuk nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan KTP dan bertindaknya untuk, mohon maaf, Bapaknya dengan pasien, ada hubungan? Saudara ya? Ya, baik. Nanti bisa langsung diisikan di bagian wali ya, Pak ya. Nah, selanjutnya, di bawah sini ada beberapa informasi lagi ya, Pak ya. Untuk dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya memberikan persetujuan dilakukan rawat inap di Bayduri Hospital serta setuju untuk, yang pertama, memberikan keterangan tentang riwayat penyakit dan kesehatan dari pasien ya. Yang kedua, menjalani pemeriksaan fisik. Yang ketiga, ada menjalani pemeriksaan penunjang. Yang keempat, ada mendapatkan tindakan medis, non-operatif, serta tindakan perawatan yang dibutuhkan terkait dengan perawatan pasien. Yang selanjutnya, ada memenuhi semua persyaratan administrasi yang diperlukan. Yang selanjutnya, ada mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit kami ya, Pak. Yang terakhir, bersedia mengganti peralatan yang hilang akibat kelalaian dari pasien atau keluarga. Lalu, selanjutnya, Bapak bisa mengisikan nama pasien, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, alamat. Nah, selanjutnya, Pak, ini ada hak kelas perawatan. Tadi kan Bapaknya memilih di kelas 1 ya, Pak. Iya. Nanti di sini akan bisa langsung diingkari. Selanjutnya, ada kelas perawatan yang diinginkan tadi kelas 1. Lalu, bersedia menanggung biaya apabila naik kelas. Jadi, misal sewaktu-waktu Bapak ingin naik kelas, biayanya ditanggung ya, Pak ya. Iya. Seperti itu. Lalu, nanti apabila sudah diisi semua, Bapak bisa langsung tanda tangan di sebelah sini ya yang saya cek list ya, Pak. Beserta nama terangnya. Baik, Pak, terima kasih. Saya cek terlebih dahulu ya dokumennya, nanti saya panggil kembali. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih. Wali dari pasien atas nama Nyonya Christine. Iya, Bu. Pak, ini saya kembalikan untuk kartu izin perobatnya. Nanti apabila perobat kembali, pohon di bawah ya, Pak ya. Lalu, Bapaknya bisa langsung kembali ke uang perawatan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sampak, terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Amin. Nah, selanjutnya kita isikan pada buku registrasi pendaftaran pasien di rawat inap. Nah, pada buku ini ada kolom-kolom. Yang pertama, tanggal dan bulan kunjungan. Kemudian nomor, ada nomor urut dan nomor rekamendis pasien. Kemudian nama pasien, alamat, kemudian umur, diisikan sesuai dengan jenis kelaminya. Kemudian cara penerimaan pasien, dari IGD, rawat jalan, dan langsung ke rawat inap. Kemudian asal pasien, dari rujukan, datang sendiri, buku semas, dokter spesialis, rumah sakit lain, atau lain-lain. Kemudian nama ruang rawatnya, kemudian kelas perawatannya, ruang rawat inapnya. Kemudian ada pindahan intern dari rumah sakit lain. Kemudian ada yang dipindahkan intern rumah sakit ke, kemudian ini tanggal dan jam keluar rumah sakit. Kemudian cara pembayaran, ada membayar, menggunakan asuransi, keringanan, atau gratis. Nah, dari sini, apakah ada yang masih kurang jelas? Bu, saya ingin bertanya, kalau untuk sistem penamaan dan penomeran pasien itu, bagaimana ya, Bu? Nah, untuk sistem penomeran dan penamaan, ini, contohnya di Baydori Hospital, sistem penomerannya menggunakan sistem unit, yaitu, setiap kali pasien berkunjung ke rumah sakit, mendapatkan satu nomor rekamedis yang berguna untuk pendaftaran baik rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Sistem penomeran rekamedis pasien dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemberian nomor dengan cara seri atau serial numbering system. Yang kedua, pemberian nomor dengan cara unit atau unit numbering system. Yang ketiga, pemberian nomor dengan cara seri unit atau serial unit numbering system. Oke, kita mulai dengan pemberian nomor cara seri atau serial numbering system. Artinya, setiap pasien mendapatkan nomor rekamedis yang baru setiap berkunjung ke rumah sakit. Jika pasien berkunjung selama tiga kali, maka pasien akan mendapatkan tiga nomor rekamedis yang berbeda, dan semua nomor yang diberikan kepada pasien itu harus dicatat di dalam Kartu Indeks Utama Pasien atau Master Indeks Pasien atau CUBE. Sedangkan rekamedisnya disimpan di berbagai tempat yang terpisah-pisah sesuai dengan nomor yang telah diberikan dengan sistem penjajaran yang telah digunakan di rumah sakit tersebut. Kelebihan dari sistem ini adalah setiap pasien dapat dilayani langsung di klinik yang dituju tanpa membutuhkan waktu yang menunggu untuk pengambilan rekamedis yang lama. Yang kedua, melakukan retensi rekamedis dengan memilah rekamedis yang inaktif menjadi lebih mudah, karena rekamedis dengan nomor yang kecil akan terletak di dalam kelompok rekamedis yang lama. Tetapi, sistem ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, selalu mengulang pemberian nomor baru di setiap kedatangan pasien. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan nomor. Dan, yang kedua, rekamedis tidak digunakan dalam pengobatan, sehingga dokter tidak melihat kronologis penyakit yang terdahulu. Sistem yang kedua adalah pemberian nomor dengan cara unit atau unit numbering system. Artinya di sini adalah, setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit hanya diberikan satu nomor rekamedis, baik untuk kunjungan rawat jalan atau gawah darurat maupun rawat inap. Dan, nomor rekamedis ini akan dipakai selamanya untuk kunjungan berikutnya, sehingga rekamedis si pasien hanya tersimpan dalam satu perkas di dalam satu nomor. Jadi, ketika pasien berulang datang ke rumah sakit tersebut, maka perkas rekamedis harus diambil di rak penjajaran untuk digunakan saat pengobatan atau pelayanan. Kelebihan dari sistem penomoran secara unit ini banyak sekali. Di antaranya adalah, yang pertama, rekamedis pasien menjadi terpusat di dalam satu perkas. Yang kedua, sistem penyediaan rekamedis pasien yang lengkap menggambarkan riwayat sakit atau kesehatan pasiennya dan terapi yang pernah diterima pasien pada setiap asuan medis atau kesehatan. Yang ketiga, rekamedis terjajar di satu tempat yang khusus. Yang keempat, mengurangi pekerjaan dalam hal mengumpulkan rekamedis pasien yang terpisah-pisah, seperti pada serial numbering system. Yang kelima, mengurangi pekerjaan dalam hal mengumpulkan rekamedis pasien yang lama untuk dipindahkan ke nomor yang baru seperti pada serial unit numbering system. Tetapi, dalam pemberian nomor cara unit ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah, berkas rekamedis dapat menjadi sangat tebal dan mungkin membutuhkan map atau folder yang baru dan setiap berkas diberi nomor volume 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, bila pasien mendaftar lagi dan mengaku pasien yang baru, maka dia akan mendapatkan dua nomor yang menyebabkan tidak berkesinambungnya rekamedis pasien tersebut. Tetapi, apabila sudah komputerisasi, maka hal ini akan lebih mudah untuk dilacak. Dan juga, petugas yang meragukan pengakuan si pasien wajib memeriksa kiub agar tidak terjadi pemberian nomor lagi. Yang ketiga, sulit untuk memilah berkas rekamedis yang inaktif dan harus dilihat satu persatu. Tetapi, hal ini juga bisa ditanggulangi bila menggunakan sistem komputerisasi atau menggunakan sistem stiker warna pada cover untuk tahun yang masih aktif. Sistem yang ketiga adalah, pemberian nomor dengan cara seri unit atau serial unit numbering system. Artinya, setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit diberikan satu nomor yang baru. Tetapi, rekamedisnya yang terdahulu digabungkan dan disimpan di dalam rekamedis dengan nomor yang paling baru. Pada saat pasien telah selesai mendapatkan pelayanan, sehingga rekamedisnya tetap satu perkas. Pada saat rekamedis yang lama ini diambil dan dipindahkan ke tempat nomor rekamedis yang baru, maka tempatnya yang lama itu diberi tanda dengan tanda petunjuk, tracer atau outgate yang menunjukkan kemana berkas rekamedis itu digabungkan atau dipindahkan. Kelebihan dari sistem ini adalah, yang pertama, tetap bisa menciptakan satu berkas rekamedis. Yang kedua, melakukan retensi rekamedis dengan memilah rekamedis yang inaktif menjadi mudah, karena rekamedis dengan nomor yang kecil akan terletak di dalam kelompok rekamedis yang lama. Pekurangan dari sistem penomoran ini adalah, yang pertama, diperlukan waktu untuk mengambil rekamedis yang lama untuk disatukan ke nomor rekamedis yang baru saat rekamedis telah dikembalikan ke ruang penyimpanan. Yang kedua, selalu mengulang pemberian nomor baru setiap kedatangan pasien. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai pemborosan nomor. Tidak dapat digunakan dalam melihat kronologis penyakit saat pengobatan. Yang ketiga, rekamedis yang lama tidak digunakan dalam pengobatan, sehingga dokter tidak melihat kronologis penyakit yang terdahulu. Pada dasarnya, sistem penamaan pasien ini perlu diatur untuk memberikan identitas kepada seseorang pasien dan untuk membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka penulisan nama pasien harus tercantum dalam pedoman penyelenggaraan rekamedis di rumah sakit, sehingga aturan ini juga diketahui oleh unit-unit yang terkait lainnya, yang ada di rumah sakit. Karena penulisan nama pasien ini tidak hanya berlaku di rekamedis saja, tetapi juga mengikuti pelayanan lainnya, sehingga ada penyeragaman dalam penulisan nama pasien, baik dengan jarak manual, tulis tangan, maupun dalam bentuk elektronik. Oke, kita mulai dengan penulisan dengan nama langsung. Di sini, hal yang harus kita perhatikan adalah nama minimal harus dua kata. Apabila nama hanya satu kata, maka harus ditambahkan dengan nama suami apabila telah kawin, atau nama ayah apabila belum kawin. Kita contohkan di sini, misalnya namanya adalah Amsina. Apabila nama ayahnya adalah misal Hartono, maka menjadi Amsina Hartono. Dan apabila sudah menikah, dan nama suaminya misalnya Kurniadi, maka menjadi Amsina Kurniadi. Selanjutnya, penulisan dengan nama keluarga. Kita mulai dengan penulisan nama orang Indonesia. Nah, nama orang Indonesia di sini mempunyai enam aturan dalam penulisan nama pasien. Yang pertama, jika mempunyai nama keluarga, maka penulisan nama pasiennya menjadi nama keluarga terlebih dahulu, kemudian nama sendiri. Kita contohkan, misalnya di sini adalah nama pasiennya Swito Mangunkusastro. Maka, penulisan namanya menjadi Mangunkusastro, koma Swito. Yang kedua, mempunyai nama majemuk. Misal, nama pasiennya adalah Sutopo Yuwono Suharto. Maka, penulisan namanya menjadi Suharto, koma Sutopo Yuwono. Yang ketiga, mempunyai suku atau marga. Misal, nama pasiennya adalah Handam Harahap. Maka, penulisan namanya menjadi Harahap, koma Handam. Yang keempat, nama wanita yang diperkirakan dengan yang sudah kawin dan yang belum dengan Nona dan Nyonya di belakang nama. Misal, penulisan nama pasiennya adalah Nyonya Hartini Suripto. Nyonyanya berada di depan. Nah, ketika penulisan nama pada dokumen rekamedis menjadi Suripto, koma Hartini dalam kurung Nyonya. Yang kelima, yang kelima, nama anak-anak diberi tanda AN. Misal, nama pasiennya adalah Anak Siti Amina Abduwah. Maka, penulisan namanya menjadi Abduwah, koma Siti Amina dalam kurung anak atau AN. Dan, yang terakhir adalah nama pria ditambahkan dengan Tuan. Misal, nama pasiennya adalah Tuan Yuwono Sutopo. Maka, penulisan namanya menjadi Sutopo, koma Yuwono dalam kurung Tuan. Selanjutnya, setelah kita belajar dari nama orang di Indonesia, kemudian kita akan belajar ke nama orang Eropa, orang Arab, orang India, Jepang, dan Thailand. Di sini, aturan penulisan nama pasien pada dokumen rekamedis, yaitu nama yang di belakang sendiri, kemudian, koma nama yang di depan sendiri. Kita contohkan misalnya, nama pasien adalah John Kennedy. Maka, penulisan nama pada dokumen rekamedis menjadi Kennedy, koma John. Begitu juga dengan penulisan nama orang Arab. Misal, nama pasiennya adalah Muhammad Nafid Iqsan Abdullah bin Itris. Maka, penulisan namanya pada dokumen rekamedis menjadi Itris, koma Muhammad Nafid Iqsan Abdullah bin. Yang ketiga, nama orang Cina, Korea, dan Vietnam. Di sini, penulisan nama pasien dengan penulisan nama dokumen rekamedis adalah sama. Misal, nama pasiennya adalah Tan Po Guan. Maka, penulisan nama pasien menjadi Tan Po Guan. Kemudian, ada aturan penulisan nama lainnya. Di sini, misalnya adalah yang pertama nama baptis atau kristen dan gelar haji yang merupakan bagian dari nama. Misal, nama pasiennya adalah Franciscus Saverius Suharjo. Maka, penulisan namanya pada dokumen rekamedis menjadi Suharjo, Francisco Saverius. Kemudian, contoh yang kedua, Haji Amir Mahmud. Maka, penulisan namanya menjadi Mahmud, Haji Amir. Yang kedua, aturan penulisan nama gelar-gelar. Yang pertama, gelar bangsawan yang merupakan bagian dari nama. Misal, nama pasiennya adalah R.A. Kartini Buwono. Maka, penulisan nama pasien menjadi Buwono, R.A. Kartini. Yang kedua, gelar yang dipakai di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari nama yang tidak sama dengan gelar-gelar yang lainnya. Misal, nama pasien adalah Rusli Datuk Tumenggung. Maka, penulisan namanya menjadi Rusli, Datuk Tumenggung. Kemudian, yang ketiga, gelar keserjanaan. Misal, nama pasiennya adalah Sumarno Notonegoro, koma AMD RMIK. Maka, penulisan namanya menjadi Notonegoro, koma Sumarno AMD RMIK. Dan, yang terakhir adalah pangkat dan jabatan yang tidak termasuk dalam gelar. Misal, nama pasiennya adalah Mayor Sutopo Lasmono. Maka, penulisan namanya menjadi Lasmono, sutopo dalam kurung Mayor. Kemudian, contoh lagi yang kedua, misalnya, adalah nama pasiennya Gubernur Ali Shadikin. Maka, penulisan namanya pada dokumen rekamanis menjadi Ali Shadikin dalam kurung Gubernur. Nah, mudah sekali bukan? Demikianlah proses praktek pendaftaran pasien dari pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini kepada Ibu Ketua Program Studi, tenaga laporan, dosen, dan mahasiswa semuanya. Nah, semoga video pembelajaran ini akan bermanfaat kepada semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.